tutorial melepaskan transaksi hedging pada trading forex bagi yang belum tahu apa itu hedging hedging itu adalah dua transaksi forex yang berlawanan lotnya sama pernya sama itu aktif contohnya ini ini ada transaksi sel lotnya 0.05 pernya EURUSD kemudian ada lagi transaksi B lotnya 0.05 pernya EURUSD transaksi forex yang di hedging itu itu labanya terkunci ya nah ini Hai labanya terkunci atau kerugiannya terkunci di sini contohnya kerugiannya terkunci sebesar min 0.42 walaupun transaksi yang bawah ini yaitu transaksi yang B ini laba transaksi B ini laba nanti kalau melihat transaksi salah satunya laba jangan terburu-buru untuk meng-close ini ya transaksi yang laba ini karena kalau sembarangan meng-close transaksi laba ini nanti yang transaksi sel ini bisa-bisa ruginya tambah menjadi lebih besar nah supaya saat transaksi B nya ini yang sudah lepas di lepas transaksi sel yang tersisa ruginya berubah menjadi laba caranya atau tekniknya ini ya contohnya Hai lepaskan transaksi B nya ini saat grafiknya atau candlesticknya ini bergerak naik itu berpotensi balik arah turun pada trading real-time kali ini kendonya sudah naik dan sudah membentuk candle putih dari sebelumnya hitam apakah ini betul-betul grafiknya mau balik arah turun nah ini harus dicek atau dikonfirmasi dengan indikator misalkan adalah dengan indikator Forex RSI ya nah ini periodnya pakai yang 14 kemudian klik ok Hai lihat ya ujung RSI nya itu belum sampai di area overbought area overbought RSI itu adalah level ini 70 ke atas ini sedangkan level 30 ke bawah ini area oversold nah nanti untuk melepas transaksi hedging yaitu transaksi bayang saya laba tunggu sampai indikator RSI ini bergerak naik kemudian ketika sudah melebih level 70 perhatikan apakah ujung RSI nya cross ke bawah setelah terjadi cross RSI dari atas ke bawah terhadap level 70 perhatikan candlestick candlestick ini yang terbentuk nah itu bentuknya apa itu konfirmasi kuat bahwa transaksi naiknya ini akan balik arah turun yaitu jika candlestick yang terbentuk saat RSI berada di level 70 dan cross ke bawah candlestick yang terbentuk adalah candlestick shooting star nah shooting star itu seperti ini ya misalkan ya kotaknya kecil nah ini ya teman-teman nah ini saya berbesar tiba-teman tambah hilang ya candlesticknya nah setting start ini nih candlenya kotak putihnya kecil sedu atasnya panjang dan sedu bawahnya bandet nah kalau candlestick seperti ini sudah muncul di sini ketika ujung RSI nya berada di level atasnya 70 dan cross ke bawah nah itu adalah moment yang bagus untuk melepas transaksi hedging ya kemudian kalau dengan indikator RSI Anda kurang yakin bahwa trennya itu sudah mau bergerak balik arah dari naik turun keluarkan lagi satu indikator namanya MACD ya nah keluarkan dulu MACD nah settingannya bawaannya MT4 saja kemudian klik OK nah untuk MACD nya itu sebagai tambahan konfirmasi yaitu konfirmasi untuk melepas transaksi hedging transaksi yang B ini tunggu sampai MACD mode signal ini itu bergerak di atasnya level 0 ini nah ketika bergerak di atasnya level 0 ini kemudian mode mainnya ini harus juga di atasnya level 0 dan letaknya mode signal itu di atasnya mode main ini contohnya seperti ini ya nah ini mode signal nya di atas dari mobil main indikator MACD dan dua-duanya berada di atasnya level 0 dari level MACD nah jadi konfirmasinya menunggu munculnya tiga konfirmasi yang pertama candlestick nya yang terbentuk shooting star konfirmasi yang kedua ujung RSI berada di atas level 70 dan cross kebawah kemudian indikator MACD nya berada di atas level 0 dimana mode signal atau garis merah ini berada di atasnya mode main demikian tutorial cara melepas transaksi forex hedging kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar terima kasih juga yang akhirnya terbentuk tangan atau seperti yang kedua dan hinter terbentuk terbentuknya yang lagi berat sampai di atas deng admiration 0 semua sederxoku masih terbentuk menit eğitakan maksimum ahli menit pertanyaan dan meng Tulisi terbentuk saya yang lebih baik jadi eighteen kemudian berman Catholic